Assalamualaikum Wr. Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Untuk bulan Oktober tahun 2021 Nah seperti apa? Kabar baik untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di bulan Oktober tahun 2021 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 deck kartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah kabar baik Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di bulan Oktober tahun 2021 Dan langsung saja Kabar baik yang pertama Di sini ada kartu 2 Oswald Dan kemudian Di kartu yang kedua Di sini ada kartu The Sun Kabar baik yang pertama Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Setidaknya di bulan Oktober tahun 2021 ini Ada pencerahan yang memang terjadi Di dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan memang di fase-fase awal bulan Oktober tahun 2021 ini Teman-teman Leo tidak usah kaget Ketika dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2021 Bakal terjadi beberapa masalah yang mungkin Situasinya belum terselesaikan Dan juga bisa mempengaruhi situasi kesehatan mental Dan juga rasa stres yang ada di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Karena memang periode awal dan juga pertengahan Di bulan Oktober tahun 2021 Teman-teman Leo memang masih akan bergelut Dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan Yang terjadi dari berbagai aspek kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Tetapi ketika memasuki fase terakhir di bulan Oktober tahun 2021 Ada kabar baik yang akan didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Karena apa? Di minggu terakhir bulan Oktober tahun 2021 Setidaknya di sini saya melihat ada potensi-potensi yang cukup baik Dan juga ada potensi-potensi yang bisa membantu teman-teman Leo Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan segala bentuk masalah yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dengan kata lain, pada akhir bulan Oktober tahun 2021 Ada pencerahan dan juga ada keajaiban yang sangat luar biasa Yang dimana proses penyelesaian masalah bisa tuntas Clear, selesai di minggu terakhir bulan Oktober tahun 2021 Dengan kata lain, situasi teman-teman Leo di fase terakhir bulan Oktober tahun 2021 Justru mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan ini adalah kabar baik pertama terkait dengan penyelesaian masalah Yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Leo di bulan Oktober 2021 Dan kabar baik yang kedua Di sini ada kartu The Moon Dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles Walaupun banyak sekali gangguan-gangguan dan juga godaan-godaan Terkait dengan posisi pengeluaran Tetapi setidaknya di bulan Oktober tahun 2021 ini Teman-teman Leo berada dalam situasi yang masih mampu Untuk menjaga keseimbangan di dalam posisi keuangan kamu Karena memang tidak dipungkiri dari tanggal 1 kemarin Sampai dengan pertengahan dan juga menjelang akhir bulan Oktober tahun 2021 Teruntuk teman-teman Leo selalu saja banyak godaan-godaan Yang terjadi di dalam posisi pengeluaran kamu Sehingga apa? Di sini kabar baiknya adalah teman-teman Leo bisa Bisa menahan diri terkait dengan godaan-godaan pengeluaran Yang ada di dalam posisi finansial Karena apa? Di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 ini Bukan tidak mungkin akan ada godaan-godaan yang sangat luar biasa Terkait dengan posisi pengeluaran di dalam keadaan finansial kamu Tetapi di sini teman-teman Leo kabar baiknya masih mampu Masih mampu untuk menahan diri dan juga menjaga Keseimbangan yang ada di dalam posisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Dan di sisi yang lain Di bulan Oktober tahun 2021 ini Teman-teman Leo bisa cukup dewasa Untuk melepaskan beban-beban yang selama ini Menghambat dan juga menghalangi situasi yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Termasuk bisa melepaskan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting Yang bisa saja mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan juga kekeringan Di dalam posisi finansial Sehingga apa? Hal-hal yang tidak terlalu penting termasuk dalam pengeluaran Semuanya bisa disingkirkan dengan sangat luar biasa Untuk mencegah terjadinya kekeringan dan juga kebangkrutan Di dalam posisi finansial kamu Dan ini merupakan kabar baik yang sifatnya preventif Yang sifatnya pencegahan terhadap hal buruk Yang akan terjadi di bulan Oktober tahun 2021 Dan kabar baik yang selanjutnya Di sini ada kartun The Strength Artinya apa? Di bulan Oktober tahun 2021 ini Teman-teman Leo berada dalam situasi yang cukup bagus Terkait dengan power yang dimiliki Artinya apa? Walaupun ada masalah yang masih saja terjadi Dari tanggal 1 sampai dengan minggu ketiga Di bulan Oktober tahun 2021 Tetapi teman-teman Leo betul-betul memiliki power yang luar biasa Karena situasinya sepanjang bulan Oktober Memang teman-teman Leo bisa bertahan Walaupun ada masalah yang silih berganti Menghampiri dan juga datang di dalam kehidupan Teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan tentunya Di sini asumsi pikiran dan juga perkataan orang lain Tidak akan mempengaruhi Tidak akan mempengaruhi pendirian Dari teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dengan kata lain As of once teman-teman Leo memiliki pendirian yang sangat kuat Memiliki pendirian yang sangat teguh Untuk tidak dipengaruhi oleh orang lain Di dalam berbagai aspek kehidupan kamu Sepanjang bulan Oktober tahun 2021 Dan di sini The Strength Kamu betul-betul mempertahankan Keyakinan kamu Dan kamu betul-betul percaya Dengan kemampuan yang ada di dalam diri kamu Untuk menyelesaikan setiap permasalahan Yang kamu hadapi Di bulan Oktober tahun 2021 ini Dan seperti yang saya katakan di awal tadi Di minggu terakhir Bulan Oktober tahun 2021 Potensi yang besar Masalah kamu akan mulai bisa terselesaikan Dan kabar baik yang selanjutnya Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands Artinya apa? Kamu sudah mulai mampu Untuk menentukan arah dan juga tujuan kamu Untuk menentukan apa yang akan kamu capai Di fase-fase terakhir tahun 2021 ini Ada double kartu The Justice Yang artinya apa? Keseimbangan emosi mulai terjaga Keseimbangan pemikiran mulai terjaga Sehingga apa? Kamu sudah mulai bisa menentukan arah dan tujuan kamu itu Akan kemana? Di akhir tahun 2021 ini Dan juga kamu tidak terlalu mengandalkan orang lain Dan kamu juga tidak terlalu menghiraukan penilaian orang lain Yang justru membuat kamu semakin merasa tertekan Tetapi kamu sangat yakin dengan kapasitas dan juga dengan kemampuan Yang ada di dalam diri teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan ini sangat bagus sekali untuk kelangsungan hidup kamu di bulan Oktober Bahkan sampai dengan akhir tahun 2021 ini Dan tentu saja di sini kabar baik yang terakhir Secara posisi keuangan kamu berada dalam situasi yang cukup bagus Karena apa? Karena ada kunci rezeki Ada kunci rezeki yang memang kamu dapatkan di bulan Oktober tahun 2021 ini Dengan kata lain Sepanjang bulan Oktober tahun 2021 ini Kabar baik untuk teman-teman Leo dalam hal rezeki adalah Rezeki kamu sangat mengalir dengan bagus Rezeki kamu sangat mengalir dengan lancar Dan bahkan saya katakan kamu berada dalam situasi yang cukup baik Terkait dengan posisi rezeki kamu di bulan Oktober tahun 2021 Dan kurang lebih seperti inilah kabar baik-kabar baik yang akan teman-teman Leo dapatkan Sepanjang bulan Oktober tahun 2021 Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Dan juga sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk kehatian-kehatian Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Sukses selalu untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di bulan Oktober tahun 2021 Sampai ketemu di video yang berikutnya